Halo, saya Raffrodo Sihombing, saya dari Dehiri, Sumatera Utara. Saya guru Yayasan Tangan Pengharapan yang saat ini bertugas di Evelsi Latino, Sumba Timur, Nusut Tenggara Timur. Dan ini adalah bulan yang ke-9 saya melayani di tempat ini. Saya mau berbagi cerita tentang bagaimana Yayasan Tangan Pengharapan membentuk calon-calon pemimpin masa depan bangsa melalui sebuah deklarasi pemimpin masa depan bangsa. Ini janji saya, satu, saya mengasihi Tuhan dengan seginap hati, jiwa, dan akaburi. Deklarasi pemimpin masa depan bangsa setiap pagi kita ikrarkan dengan lantangnya, bukan tanpa tujuan. Saya percaya bahwa setiap kata-kata punya kekuatan, punya power, bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hal-hal baik yang selalu kita perkatakan akan menjadi bagian dari belief system kita yang mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Saya percaya bahwa kita adalah apa yang kita perkatakan. Depanasi pemimpin masa depan bangsa, saya Sam, saya Zino, saya Tangan Pengharapan, saya Tangan Pengharapan, ini janji saya, ini janji saya, satu, satu, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap hati, jiwa, dan akaburi. Dua, hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Tiga, saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Empat, hidup saya harus diperkan bagi orang lain. Lima, saya tidak mempentingkan diri sendiri, tapi mengamalkan kepentingan orang banyak. Enam, saya akan menjadi seorang pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh, saya akan memajikan diri saya dan hidup berkahnya untuk Indonesia. Saya terharu setiap mendengar anak-anak dengan lantang membaca deklarasi. Sebuah kata yang menjadi harapan anak-anak, kelak menjadi seorang pemimpin bangsa. Saya berharap lewat deklarasi ini, anak-anak akan tumbuh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, berintegritas, serta tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang banyak. Di tahun yang baru ini, kami berharap dapat terus melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa melalui program-program yang ada. Melalui deklarasi ini, kami bertekad terus berjuang untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Mari terus dukung kami dalam melahirkan pemimpin bangsa melalui program Feeding and Learning Center dan Sekolah Berasrama. Dukungan Anda sangat berarti untuk mereka bisa meraih impian. Bersama Tangan Pengharapan, Menabur Cinta Untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!